Selamat sore, Pak Sintiq. Moderator cantik kompas TV, Cindy Sisiarani, terlihat menawan saat memandu dialog di kompas petang. Selamat sore, Pak Sintiq. Pak Ayep, saya ingin langsung bertanya kepada Pak Ayep, benarkah kelangkaan minyak goreng ini disebabkan oleh mafia pangan atau kartel? Dugaannya. Ya kalau kita mengarganai itu cenderung seragam dan tempat yang di semua bulan ya. Yang ketiga tentunya yang terakhir yang kita mengaktifkan seperti tadi di primiti. Baik. Ada kecenderungan kan? 1,1 juta kilogram susah untuk mendapatkan minyak goreng. Tadi kami mendapatkan informasi dari Bau-Bau di Sulawesi Tenggara sampai berebut puluhan ibu-ibu di salah satu retail ya, di salah satu pusat perbelanjaan. Dikatakan juga oleh pengelola bahwa stok mereka saat ini habis. Nah kondisinya bagaimana di Abrindo yang miss, disana ada yang salah? Ya perlu dibuktikan tentunya ya. Perlu dibuktikan dan perlu diobservasi sesuai dengan temuan dan lain sebagainya. Dan kami tentunya mengapresiasi pemerintah dan pihak aparat Satgas Pangan yang terus-menerus mengawal bahkan juga memprosesnya sampai hari ini. Dugaan indikasi mafia terlibat, mafia pangan, kartel, menurut Anda Pak Roy? Ya tentunya pihak-pihak berwenang yang menyatakannya. Tetapi indikasinya jelas sudah banyak yang berharap ini dapat meningkat sesuai juga dengan harapan pemerintah. Ya, kurang. Oke baik. Pak Roy, Pak Roy ini kan banyak masyarakat. Terima kasih telah menonton!